Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTube, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Saddam. Di sini Ayah Saddam akan mengupas kembali adanya manusia aneh, bermata satu, bertangan satu, yang suka bolak-balik adanya di jalan setapak, dekat pohon pisang bersamaan sejajar dengan empang yang ada di pinggir perkampungan yang ada. Mari kita simak sama-sama kisah selengkapnya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah SWT. Saudara, saat itu menjelang mata malam hari adanya, sekarang sesibuk salah satu orang yang disebutkan di lingkupnya sering menyaksikan adanya manusianya yang suka bolak-balik muncul adanya menjelang mata malam hari yang semestinya manusia-manusia sedang sibuk untuk melakukan ibadah di mana adanya tempat ibadah, namun dia selalu nongol di situ. Saat itulah sesibuk berusaha datang di tempat di mana adanya makhluk aneh yang ada di jalan setapak. Pada saat itulah kebetulan sepi orang disitulah sesibuk mendeteksi dan bertemu dengannya dan mengajak bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, siapakah Anda? Anda wujud manusia berkaki dua, bertangan satu, dan memiliki mata satu, berlebut panjang. Siapa Anda sebenarnya? Tolong jawab, saya adalah salah satu sesepuh yang disebutkan di lingkup sini. Hanya sayalah yang mengetahui adanya Anda beberapa kali hadir di sini menjelang malam hari. Apakah Anda bisa menjawab? Apakah Anda bisa bicara? Tiba-tiba si makhluk aneh tersebut membalikkan badan, wajahnya seram, dan dia berbicara, ada apa manusia? Lantas sesepuh bertanya kembali, siapa Anda sebenarnya? Dari mana asalnya? Saya adalah penunggu pohon besar yang merindang yang ada di tengah sawah. Di sana adanya. Kata si manusia aneh mengatakan demikian. Kenapa adanya di sini? Lantas si orang aneh tersebut mengatakan, saya lebih suka bermain kok di sini, di sini adalah enak tempatnya. Lantas sesepuh berbicara kembali, eh, apa tujuan Anda kemari? Bukankah ini lingkup warga akan membayakan buat warga? Walaupun cuma saya hanya yang mengetahui. Apakah Anda selalu mengganggu manusia? Dan dari mana asal Anda? Kalau saya katakan mengganggu, bergantung. Kalau saya nyawanya merasa terancam, apa boleh buat? Saya dari Gunung Galunggung. Lantas sesepuh mengatakan kembali. Saya kasih kesempatan sekali ini. Kembalilah di Gunung Galunggung, tempat asal. Bukan di sini atau di tempat pohon besar yang merindang itu. Karena di lingkup sini adalah. Tempat yang aktif. Perkegiatan orang-orang yang sedang mencari ikan dan memelihara ikan. Terlebih, Anda selalu gulak-balik di jalan setapak ini. Ini jalan aktif buat warga di sini. Akan membahayakan buat manusia-manusia yang ada di sini. Karena Anda sudah mengatakan kalau nyawa saya terancam. Apa boleh buat? Itu berarti ancaman buat manusia. Perlukan diri kamu. Karena semoga semua orang bisa mengetahui adanya Anda di sini. Lebih baiknya lah kembali lagi ke Gunung Galunggung yang ada. Tiba-tiba si makhluk tersebut tertawa terbak-bak dan marah. Manusia tua. Baru kali ini saya dapat ancaman yang setimpal hebat. Berhenti dengan saya. Tiba-tiba si makhluk itu sambil melemparkan batu besar yang ada di sebelah jalan setapak. Namun saya sebut sudah cukup profesional. Tidak mau kalah cepat. Beliau langsung meniupkan batu yang dilemparkan dari mulutnya. Langsung dikembalikan kepada manusia aneh tersebut. Sehingga terjadilah manusia aneh tersebut tersyukur oleh batu dia sendiri yang terlemparkannya. Dia langsung teriak. Weh manusia hebat. Baru kali ini saya melihat manusia punya lebih. Batu saya lempar malang membalik ke diri saya. Hebat. Saya sakit ini. Lantas sesebut mengatakan. Itu belum seberapa. Baru peringatan. Saya bicara baik-baik. Kembalilah ke Gunung Galunggung yang kau punya. Bukan di sini tempatnya. Ataupun di pohon besar yang di tengah sawah itu. Nyalah. Sebelum saya mengubah keadaan. Kalau saya paksa sebelumnya bisa. Tapi saya sebelumnya tidak mau kasar. Tidak mau maksa. Tergantung kamu sendiri. Kalau kamu. Ngeyel. Sungguh saya terpaksa. Saya punya cara yang lebih baik. Lantas si manusia adik tersebut. Lagi-lagi melempar pohon pisang. Diangkatnya dengan mudah. Dilemparkan lagi ke perasaan sepung. Sesebut hanya menggerahkan kepalanya. Si pohon pisang yang terlempar kembali lagi. Mengenai si manusia adik tersebut. Weh. Ku tertindih pohon pisang nih. Hebat juga ya. Tadi batu. Membalik ke saya lagi. Sekarang pohon pisang. Saya tertindih. Lantas si sepung mengatakan. Sekarang saya bertanya sekali lagi. Mau pindah secara baik-baik. Apa saya paksa? Ini peringatannya kedua. Tidak ada peringatan ketiga. Ke atas si sepung mengatakan demikian. Nyalah dari sini. Tiba-tiba si sepung lantas mengangkat. Kedua tangannya. Dikerakkan kepada manusia adik tersebut. Lantas diangkat ke atas. Dia terbang melayang di awan-awan. Dik kembalikan dimana adanya. Asalnya di Gunung Galunggung. Demikianlah saudara. Aku pesan demi pesan. Yang kami langkah jadi satu. Kami jabarkan kembali untuk alas semua. Tujuan kami adalah sharing. Untuk menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.